Salah satu ciri khas orang Jawa adalah memiliki pandangan atau filosofi dalam hidup. Salah satunya pandangan Adiluhung dalam falsafah Momayu Hayuning Bawono, sebuah falsafah kuno yang mengajarkan budi luhur bagi masyarakat Jawa. Dalam kepercayaannya, sebagai bentuk harapan akan harmoni kehidupan yang dapat memberikan kedamaian kepada seluruh alam. Dalam bahasa Indonesia, Momayu Hayuning Bawono dapat diartikan memperindah keindahan dunia. Wujud Momayu Hayuning Bawono adalah manusia harus mengerti akan kebaikan yang terdapat dalam dirinya dan juga kebaikan jagad raya. Inilah kepercayaan masyarakat Jawa yang menciptakan makna bersosial dalam memberikan keselarasan bagi seluruh kehidupan. Masyarakat Jawa sering menggunakan untuk nasihat sosial Momayu Hayuning Bawono Ambrosto Durhang Koro Artinya, kebajikan manusia atas bantuannya untuk menumpas segala malapetaka dan keburukan. Biasanya, falsafah tersebut terus ditularkan dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuannya, supaya mereka bisa menghargai sesama makhluk hidup. Amamayu Hayuning Bawono itu adalah memelihara dunia dari kerusakan. Karena, karena memelihara dari kerusakan, maka adanya hubungan antar makhluk. Memperhitungkan adanya makhluk-makhluk. Di samping manusia, satu dengan yang lain, itu ada makhluk yang namanya tumbuhan. Ada makhluk yang namanya gunung. Ada makhluk yang namanya sungai. Ada makhluk yang namanya laut. Itu makhluk semua, sebetulnya. Itu ciptaan Allah. Hanya mereka itu, makhluk-makhluk itu, termasuk hewan, tidak bisa Toto Jalmo. Toto Jalmo itu bicara, omong. Termasuk yang tidak kelihatan lagi, jin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.